Dengan saya Toto Sudianto, di alam terbuka yang indah ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa menjadi standar demokrasi dalam pemilu atau dalam pilkada yang akan berlangsung 2024 ini. Yang pertama adalah tentu saja strukturisasi hukum, apakah pilkada nanti itu benar-benar berlandaskan pada hukum yang ajab, artinya hukum tidak diputar-putar, dipulak-balik sesuai keinginan penguasa. Nah kalau pilkada nanti itu dilendaskan pada pulak-balik hukum seperti itu, misalnya agar kekuasaan itu tetap berada di tangan penguasa, maka tentu pilkadanya menjadi berkurang demokratisnya, demokrasinya. Itu yang pertama. Kedua tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara pemilu. Apakah penyelenggara pemilunya itu melaksanakan kekuasa dengan baik? Atau misalnya sering menyelewengkan kewenangannya, sering menyelewengkan kekuasaannya. Kalau itu yang terjadi, maka tentu saja kita bisa meragukan kualitas pemilu atau pilkada yang terjadi. Kemudian selain itu juga yang sangat penting adalah bagaimana tahapan-tahapan pemilu itu berjalan. Apakah tahapan itu diselesaikan dengan baik? Atau misalnya ada kongkali-kong di dalamnya? Kalau seandainya ada, tentu saja nilai demokrasi dari pilkada itu juga kurang. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya apakah pemilu atau pilkada nanti itu diawasi dengan benar. Baik oleh pengawas atau bawas lu ataupun oleh pemantau. Nah keberadaan pemantau ini sangat penting terutama karena inilah pengawas yang berasal dari masyarakat, pengawas yang berasal dari rakyat. Keberadaan pemantau dalam suatu pilkada tentu akan membuat pilkada itu menjadi lebih jujur dan adil. Lebih memenuhi kriteria-kriteria sebagai demokrasi yang terkonsolidasi. Dan itu kira-kira sedikit dari syarat-syarat yang harus ada agar pemilu atau pilkada itu menjadi pemilu atau pilkada yang demokratis. Tentu saja masih banyak syarat-syarat lainnya, kriteria lainnya. Tetapi saya kira hal-hal yang disebutkan tadi itu sangat memegang peranan penting dalam terciptanya pemilu atau pilkada yang demokratis. Baik saya kira itu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.